Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda, bersama Organisasi Perangkat Daerah atau OPD terkait, melakukan penebaran 10.000 benih ikan tembakang dan ikan patin di perairan Sungai Musi untuk menjaga ekosistem Sungai Musi. Fitrianti menjelaskan, Sungai Musi menjadi salah satu sumber kehidupan masyarakat Palembang, untuk itu ia berharap semua pihak dapat menjaganya. Dan ia juga meminta Dinas Perikanan aktif melakukan pengawasan terhadap penangkapan ikan dengan cara-cara membahayakan. Untuk meminimalisir hal tersebut, agar Organisasi Perangkat Daerah terkait dapat membuat tim Satgas khusus untuk melakukan pengawasan di Sungai Musi untuk memantau aktivitas penangkapan ikan dengan cara setrum. Bisa mengedukasi atau menyarankan juga menghimbau agar nantinya mereka kalau mengambil ikan, itu jangan menggunakan alat-alat tangkap yang kira-kira berbahaya, mengandung zat kimia, atau yang lain-lainnya. Karena ditakutkan nanti merusak ekosistem yang ada. Dan saya juga ingin memberitahukan bahwa ada aturan Undang-Undang, kalau nggak salah Undang-Undang nomor 31 ya, tahun 2009, barang siapa menggunakan bahan kimia atau barang-barang untuk membahayakan penangkapan ikan ini yang justru akan merusak ekosistem itu dapat berhubungan. Untuk diketahui, menangkap ikan dengan cara merusak ekosistem yakni menggunakan alat berbahaya seperti racun ataupun menggunakan alat listrik setrum adalah pelanggaran. Dalam Peraturan Kementerian Nomor 31 Tahun 2009, tentang larangan penggunaan alat kimia berbahaya dalam cara penangkapan ikan ada sanksi kurungan. Faisal Aryantara, Sriwijaya TV